Kalau dalam politik momentum itu penting, kalau sekarang kapan lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena momentum atau mumpung ada peluang untuk itu. Apalagi kalau seandainya Kaisang dan Gibran adalah bagian dari deal kekuasaan. Memang undang-undang tidak melarang dinasti atau keluarga terjun ke politik. Jadi kalau ada pengertian dynasty itu hanya istilah sehari-hari saja. Untuk menunjukkan bahwa ya tadi bapak dan anak ramai-ramai bercokol di jabatan eksekutif. Tapi intinya adalah bukan dynasty dalam pengertian bahwa Anda tidak boleh menyalankan anak atau bapak atau ayah atau ibu. Apalagi dalam sebuah pemilihan tetapi masalahnya apakah ada pemilihan yang fair atau tidak ketika seorang anak presiden itu ikut dalam kontestasi. Itu persoalannya sesungguhnya ya sahabat dan sekalian. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Cadas ya Sobat semuanya Dan ini berita tentang Kaisang Pengarup ya Jadi paling tidak kalau berita ini benar ini membantah Bosip yang sempat saya dengar bahwa Kaisang diplot untuk bisnis saja Sementara yang akan berpolitik itu adalah Bobi Nasution dan Gibran saja Tapi ternyata Kaisang juga tergoda ya Kalau dalam politik momentum itu penting Kalau sekarang kapan lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena momentum atau mumpung ada peluang untuk itu Apalagi kalau seandainya Kaisang dan Gibran adalah bagian dari deal kekuasaan Kita baca dulu ya Sobat RHS kalian Berita soal Kaisang ini Dan yang diincar adalah kekuasaan eksekutif Sudah pasti itu ya Tidak mungkin dia mengincar kekuasaan legislatif yang majemuk Kalau seandainya bisa mendapatkan kekuasaan eksekutif Dugaan saya ya yang paling strategis adalah wali kota Solo Karena Solo ini sepertinya mudah akan dimenangkan oleh keluarga Jokowi Whoever yang maju dari keluarga Jokowi Apalagi seperti kemarin ya Mana semua partai politik diborong Kemudian calon yang maju Hanyalah calon independen yang dari sisi kekuatan mungkin bisa ditaker Makanya mudah sekali Gibran memenangkan pertarungan dengan meraup 80% suara pemilih Oke kita bacakan ya Dari CNN Indonesia Gibran ungkap Kaisang terjun politik Incar jabatan eksekutif Solo CNN Indonesia Wali kota Solo Gibran Raka Buming Membeberkan bahwa adiknya Ya ini Kaisang Pangarap Ingin terjun ke politik lantaran Mengincar jabatan eksekutif Gibran menyampaikan itu Usai menghadiri ground breaking Museum budaya sains dan teknologi Bengawan Solo dan Moksi Hotel by Marriott Di Jalan Kihajar Dewantara Rabung Eksekutif kata Gibran saat ditanya tentang minat Kaisang Sejauh ini Gibran berpeluang maju menjadi calon gubernur di Pilkana 2024 Jika demikian Ia tidak akan melanjutkan jabatannya sebagai wali kota Solo di periode mendatang Saat ditanya mengenai kemungkinan Kaisang meneruskan kepemimpinannya sebagai wali kota Solo Gibran enggan menjawab Yorang ngerti yang gak tahu Tekok nih ya Takok nih Tanyakan Kaisang katanya Tergantung DE ya Engkau milih kota apa yang Dia nanti milih kota apa Kata Gibran Gibran mengaku tidak akan Mengintervensi keputusan adiknya di bidang politik Yang memberi kebebasan penuh kepada Kaisang Untuk memilih partai Dan so far P3 tertarik ya menawari Dan P3 adalah the smallest party in the parliament Oke Kaisang aja yang memutuskan Beda partai boleh Sama boleh Independent boleh Semua bagus Kata Gibran Ia hanya berpesan Agar Kaisang menemui mantan wali kota Solo FX Hadi Rudyatmo Jika ingin maju di pemilihan wali kota Solo di 2024 mendatang Kalau di Solo ya Kaisang Korkarsoan Ke Pak Rudy Sekno Kaisang harus menemui Pak Rudy dulu ya Katanya Gibran juga menilai Kaisang memiliki potensi besar sebagai pemimpin Salah satunya sebagai direktur utama Persis Solo Menurut Gibran sejak dipimpin Kaisang Persis Solo mengalami kemajuan yang cukup signifikan Enggak tahu kemajuannya apa Tapi sekali lagi Kaisang itu sudah pernah saya kasih tugas dan berjalan dengan baik Contohnya Persis itu Loh itu part itu portopolione Kaisang kata Gibran Gibran pun tidak khawatir dengan tudingan dinasti politik Ketika Kaisang ingin terjun ke politik Hingga menduduki jabatan publik Menurut Gibran Kaisang tetap harus mengikuti persaingan Dengan kompetitornya jika ingin terjun di politik Semua kan ikut kompetisi Bisa menang bisa kalah Kan tidak ada keharusan memilih Kaisang Kaisang kan juga tidak ditunjuk katanya Ya sobat dan sekalian Tidak ditunjuk Tetapi kalau semua partai diborong oleh satu arus kekuatan Juga tidak ada There will be no fair competition Soalnya adalah Bukan soal apakah dia ditunjuk atau tidak Atau hak asasi atau tidak Tapi sesungguhnya yang kita khawatirkan adalah A fair competition Kompetisi yang fair dan demokratik Jadi a fair and democratic election Kalau tidak ada seperti itu Ya maka voidable Maka siapapun yang terpilih ya Dianggap melawan hukum saja Batal demi hukum Null and void Tapi maksudnya batal itu adalah There will be no legitimacy Jadi public legitimacy Karena kemenangannya dianggap tidak fair Nah sobat dan sekalian Apa yang membuat tidak fair itu adalah Penerapan threshold Baik di pemilihan presiden Maupun pilkada Seandainya threshold dihilangkan Baik dalam pemilihan presiden Maupun dalam pemilihan kepala daerah Gubernur Bupati Wali Kota Itu baru sip Baru orang kemudian respect Kepada siapapun yang menang kompetisi Karena dianggap There is a fair competition Tapi kalau tidak ada Ya orang menganggap Wah ini tidak fair competitionnya Karena orang-orang tertentu Tidak diikutkan Pihak-pihak tertentu Tidak bisa berpartisipasi Karena tadi Ada halangan yang bernama threshold Yang bisa membentuk hanya dua calon Hanya satu calon Calon dari partai politik Hanya bisa satu Sisanya calon independen Biar tidak lawan kotak kosong Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Memang undang-undang tidak melarang Dinasti atau keluarga Terjun ke politik Jadi kalau ada pengertian dynasty Itu hanya istilah sehari-hari saja Untuk menunjukkan bahwa Ya tadi bapak dan anak Ramai-ramai Bercokol di jabatan eksekutif Tapi intinya adalah Bukan dynasty dalam pengertian bahwa Anda tidak boleh menyalonkan anak Atau bapak Atau ayah Atau ibu Apalagi dalam sebuah pemilihan Tetapi masalahnya Apakah ada pemilihan yang fair Apa enggak Ketika seorang anak presiden itu Ikut dalam kontestasi Itu persoalannya sesungguhnya ya Sobat era sekalian Sobat era sekalian Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat era sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Caras ya Coba kita lihat Sobat era sekalian Ini ada berita yang ringeri sedap ya Belak-belakan sebut Jokowi dan Kaisang bisa diadili Karena KKN Rizal Ramli terangkan penyebabnya Luar biasa Rizal Ramli ini kalau ngomong ya Tapi coba kita baca ya Kenapa ya Oke kita coba lihat Warta Ekonomi Newsworthy Jakarta Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi Dodo Jokowi dan putranya Kaisang Pangar Bisa diadili karena korupsi Kolusi dan nepotisme Hal ini disampaikan Rizal Ramli Melalui sebuah potongan video Bahwa Jokowi dan putranya bisa diadili Karena KKN berdasarkan perusahaan yang dimiliki Kaisang Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili Karena KKN dan lain-lain Mohon maaf Jokowi sama si Kaisang bisa masuk Masa Kaisang baru 7 tahun Kuasa punya 60 perusahaan Ujar Rizal Ramli dalam video tersebut Video ini diunggah oleh Pegiat media sosial Lukman Simanjunta Ia pun menyoroti perkataan Rizal Ramli Bahwa Kaisang mempunyai puluhan perusahaan Saat ayahnya berkuasa selama 7 tahun Kaisang menurut RR baru 7 tahun Bapaknya berkuasa Perusahaan sudah 60 buah Ujarnya dikutip Newsworthy Dari Twitter Hipohan Netizen di Twitter dengan akun Red Rek Dene pun Menanggapi hal ini dengan mengungkit Kekuasaan mantan Presiden Soeharto Karena usai ia mundur Kedua anaknya ikut terkena dampaknya Tapi ya begitulah Bang Hipohan Begitu Pak Harto mundur Dan gak berkuasa Satu persatu yang selama ini Mendekat ke Pak Bambang dan Pak Tommy Akhirnya menjauh ungkapnya Berkaca pada yang terjadi pada keluarga Soeharto Ia menduga bahwa Kaisang bisa bernasib sama dengan Tommy Soeharto Dan Bambang Trihat Mojo Jika Jokowi lengser Kemungkinan jika Pak Jokowi tidak jadi Presiden lagi Nanti ya Mas Kaisang P bisa ditinggalin rekan-rekan bisnisnya Tandas Netizen yang bernama Denny Efriadi Sregar Bukan Denny Sregar Tapi ada Efriadinya Ya Sobat Era sekalian Itu tadi ya Pendapat Sobat Era sekalian Terkait dengan Hal ini ya Pada suatu saat Saya pernah juga cerita-cerita Dengan Rizal Ramli Dan persis dia Mengatakan hal seperti ini Tapi soal jumlah Kita perlu klarifikasi Apakah memang ada 60 perusahaan Atau tidak sebanyak itu Atau bahkan lebih dari itu Itu soal yang perlu diklarifikasi lagi Karena yang namanya berita kan bergerak Kemudian yang namanya Kepemilikan saham di perusahaan itu Juga bisa bergerak Bisa up and down Bisa terdelusi Bisa hilang sama sekali Bisa bertambah dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Dan kekuasaan pun bukan 7 tahun lagi kan Sudah 8 tahun sekarang Artinya kalau masih 7 tahun Itu berangkali masih versi yang lama Jadi Tapi intinya Moralnya adalah Bukan itunya Bukan jumlah perusahaan Bukan Berapa besar dan lain sebagainya Tapi Moralnya adalah Bagaimana pemimpin Ketika dia berkuasa Itu Dia amanah Dan tidak memunculkan Dinasti Baik dinasti politik Maupun dinasti bisnis Nah itu yang menjadi persoalan ya Kalau kita lihat pemimpin Jaman Rasulullah Misalnya Atau Jaman separuh sahabat Ya kita hanya mengelus dada ya Bagaimana seorang Umar bin Khattab Misalnya Seorang khalifah Atau Rasulullah dulu ya Umar bin Khattab Sampai menangis Melihat Rasulullah hanya Tidur di pelepah kurma Hanya ada Katakanlah lampu templok Di ruangan yang kecil ya Kalau kita ke Madinah Kita tahu Raudoh itu ya Itu Ruangan antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya Jaraknya tidak terlalu jauh Jadi jauh sekali dari Kesan Mewah Bahkan sangat miskin Seorang Rasulullah Memiliki kekuasaan yang Bisa mengalahkan Persia Dan tentara Persia Dan tentara Romawi Timur Tetapi hidup yang Sangat sederhana Bukan karena dia tidak mau Tapi karena saking amanahnya Tidak ingin serupiah pun Ibaratnya sedinar pun Dia ambil Kalau bukan haknya Bayangkan Banyak cerita ketika Rasulullah misalnya Belum makan Kemudian terpaksa dia Mengikatkan batu Di perutnya Jadi kalau lapar begitu dia Dan Saya bayangkan Pastilah Mereka-mereka yang Biasa berpuasa itu Perutnya tidak gendut pastinya Nah itu yang Kita lihat Umar bin Khattab juga begitu Umar bin Khattab Dia inginkan Anaknya menginginkan Sesuatu barang Lalu dia Tidak ada uang Kan anaknya menyarankan Agar pinjam dulu Uang dari Baytulmal Tapi begitu datang Ke Baytulmal Pendahara mengatakan Dia mau Mengambil gajinya In advance Duluan Mengambil duluan Dia bilang Bilang begini Hai Umar Tidak ada jaminan Kamu bisa Hidup Sampai esok pagi Jadi Biasa ya Jadi Tidak jadi pinjam Akhirnya Gara-gara Tidak ada jaminan Karena kalau Misalnya Dia mau berhutang Maka dia akan Meninggal dalam keadaan Meninggalkan utang Nah itu yang Kemudian kita harus Paham ya Orang-orang yang berhutang Ya Kecuali yang Meminjamkan ikhlas Untuk Menghapuskan hutangnya Nah kalau ikhlas Menghapuskan hutangnya Ketika yang bersangkutan Misalnya berpulang Itu Baik ya Mudah-mudahan kita menjadi Orang yang selalu ikhlas Ya Kalau hutang kita Misalnya Apa Hutang kita Belum terlunasi Misalnya Maka Ada yang mengambil Alihnya Dan kita Ikhlas-ikhlas saja Jadi kita Menjadikan orang Yang ikhlas Nah Sahabat era sekalian Moral cerita dari itu Adalah Ya memang menjadi Pemimpin itu Harusnya kita Tidak lebih kaya Tapi pemimpin Di zaman modern ini Ada enggak ya Yang memimpin Tapi tidak lebih kaya Saya tidak bisa bayangkan Kalau seandainya Pemimpin mengumpulkan uang Sampai berpeti-peti Misalnya Coba kita lihat ya Iseng-iseng Itu Disator nih Rumah-rumah pejabat itu Ada enggak uang-uang Berpeti-peti Dalam bentuk Mata uang asing Itu kan Sudah rahasia umum Saya ingat Akil Muhtar Bahkan dinding Rumah dinasnya pun Ditaruhi uang Ya kan Uang dari mana Uang dari hasil swap Selama menjadi ketua MK Atau menjadi hakim MK Bayangkan Jadi Uang-uang Itu Untuk Memenangkan Atau mengalahkan Kasus orang Dalam pil keada Bayangkan Kerak nerakanya Orang-orang seperti itu Kalau dia tidak Bertobat Saya enggak tahu Bagaimana cara Bertobatnya Oke Jadi Sobat era sekalian Itu yang kita harus Lihat dan harus kita Pahami Dan Itu Dan kemudian begini Kalau kita Menjadi pejabat publik Maka Sudah pasti Konflik of interest Itu akan terjadi Kalau kita Membiarkan keluarga kita Berbisnis Apalagi anak langsung Berbisnis Tidak mungkin orang Kemudian Percaya begitu saja Kepada seorang Anak muda Kalau seandainya Tidak mengandalkan Orang tuanya Orang enggak perlu melihat Katakanlah presiden Tidak perlu mengeluarkan KTBLEC Bahwa yang berbisnis itu Adalah putra presiden Maka putra presiden Itu yang kemudian Akan banyak Didekati semut Dikerubungi semut Nah Perilaku Bisnismen Pengusaha memang seperti itu Dimana ada gula Disitu ada semut Nah harusnya Presiden Jokowi Yang harus bisa menahan Anaknya Untuk tidak Membuat bisnis Yang menjalin kerjasama Dengan banyak orang Apalagi Dengan memberikan Saham-saham kosong Misalnya Jadi Yang paling Menjadi masalah Adalah Sobat era sekalian Yang menjadi persoalan Adalah Kalau seandainya Kemudian Saham-saham Yang diberikan itu Adalah Saham-saham upet Jadi Kata Rizal Ramli Itu dagang yang paling mudah Untuk Bisa menjadi Kaya Itu adalah Dagang kekuasaan Ya tinggal diminta saja Setiap proyek Minta Saham Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Jadi Rizal Ramli Menceritakan Perilaku pejabat-pejabat Publik yang Minta saham Ya Pokoknya Mengurus apa aja Minta saham Mengurus apa aja Minta saham Mungkin atas nama adiknya Atas nama anaknya Atas nama siapa Tidak Atas namanya secara langsung Nah Itu sudah kelakuan Para bisnismen Di era Yang tidak Good governance ini Jadi Dan itu sudah jadi Rahasia umum Sobat era sekalian Sudah jadi Rahasia umum Oke Itu saja Sobat era sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton